Intro Halo teman, jumpa dengan Reti lagi kali ini kan sudah mulai masuk musim gugur kita akan mengunjungi beberapa tempat tapi kali ini saya sudah ada di Miller Farm bersama Alina karena Alina belum pernah jalan-jalan di musim gugur di Ottawa ikuti yuk kita akan berpunyi di sini 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 Alina, dimana ini? lagi di Miller Farm tau gak sejarahnya Miller Farm itu apa? Miller Farm itu sudah dari tahun 1980 yang awal itu dia cuma bertani beri-beri doang tapi akhirnya over time dia akhirnya berubah jadi market seperti ini kalau di fall gitu ada pumpkin kat Kanada itu punya empat musim ya ini sambil belajar nih ceritanya terus pada musim aja farm ini open untuk semua empat musim? empat musim ya nah karena sekarang adalah musim gugur betul kan dan banyak pumpkin kita ikuti yuk, kita akan gugur iya 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 tante, musim favoritnya tante apa? seperti you know, fall is my favorite season karena pada musim gugur ini semua ada perubahan, ada nuansa tersendiri kayaknya summer is over tapi kita mempunyai harapan gitu dengan bergantinya apa namanya pohon dari hijau, daunan jadi berubah-rubah jadi memberikan seperti apa? kita itu kayak calm down untuk menghadapi winter ya tapi masih mempunyai beberapa festival masuk ke dalam kita lihat bagaimana pumpkin di harvest ya nah teman-teman semua di sini di farm market ini kita mempunyai banyak atraksi ada karena ada Halloween ya di tanggal 31 Oktober jadi banyak orang yang membeli pumpkin untuk dijadikan pajak jangan di rumahnya di luar karena ada treat or treat ceritanya seperti itu mari kita lihat berikutnya ini cantik sih orang pilihannya ini bagus sekali ini kamu? oh my god berwarna apa ini? saya pikir itu rust rust ya biasanya orang-orang di Kanada itu akan membeli bunga-bunga yang khusus adanya pada bulan Oktober untuk menyambut Halloween seperti itu hai Stefani bolehkah kamu beritahu saya tentang kultur di Kanada? apa maksud Halloween? apa yang ingin mencintai? untuk saya setelah setelah sejak 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 tetapi itu sudah menjadi sesuatu yang dapat anak-anak dapat menikmati dan menikmati dan pergi rumah ke rumah dan mendapatkan kandis, jadi itu sedikit merasa komunitas, dan kami mengambil ini sebagai kesempatan untuk menjelaskan bulan dan menikmati dengan anak-anak kami. Terima kasih banyak untuk menjelaskanmu, semoga semuanya bisa masuk ke dalam. Nah teman-teman semua yang ada di Indonesia, barusan Stephanie memberikan tentang apa itu Halloween, kita ikuti selanjutnya ya. Nah teman-teman, tadi saya sudah bilang bahwa saya akan ke Miller Farm dan Alhamdulillah kebetulan ada Mr.Miller di sini. Kita kepoin yuk Mr.Miller ya. Oke sir, saya Ratty, saya dari Indonesia. Saya ingin tahu karena setiap masalah keluarga saya di sini, dan pada waktu kami datang untuk melihat panggilan, I would like to know is how you start the farm like I started it I worked in the city for 25 years to get enough money to buy the farm well to be able to put the down payment on it put that way oh okay so now I quit my job after 25 years and I started this up oh my goodness how big is the farm there's 150 acres here yeah and then my son has 120 beside me and then we just acquired a piece of property over here with 170 on it okay what is the a Miller expected from the environment or from the neighborhood like from Ottawa what is what is your oh can see what is your expectation well it depends on the weather weather is bad then the people don't come out that the weather is good today is a nice sunny day you're here oh wow thank you very much sir this is all about it so you're opening this for public since when uh 1994 1994 good luck and then I wish you all having like a good weather so the people can come we grow the flowers here oh I bought this is the third time during this week I'm bringing my friend and this is my friend and then the husband working with the embassy of Indonesia okay so they will be go back to Indonesia and saying that maybe they have a very good experience in your farm okay then good okay thank you nice thank you thank you bye bye Isai ngapain sih ke sini coba kita di miller fire oh gitu ceritanya di miller fire mau boleh apa coba eh di sini banyak kan ada pumpkin pie itu yang utamanya pumpkin pie pumpkin apple pie hot apple cider jangan lupa okay let's go okay let's go pada pada kita pilih 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 kayaknya mau ngirim ke kinky dapatnya banyak banget pumpkinnya wow ada yang bilang ini belewah emang belewah kayak apa sih belewah itu ya bisa kita ini dessert kalau mau puasaan oh gitu iya di apa garbis ya belewah ya belewah ya belewah kebayang gitu kebayang ini ini kale ya kan udah dibeli belum kartisnya untuk naik wagonnya oke ayo kita mau naik wagon ya naik wagon dulu ya tempel-tempel dong naik dulu ambil posisi nah ini kita sudah tiba di filmnya eh eh perkebunan sir eh this is like your family oh no i just work here okay do you know how long it's uh starting uh i'm not sure i've worked with them now uh i think about seven halo teman-teman jumpa dengan nanti lagi kali ini tuh Miami time kebetulan ada yang saya ajak ini gitu ya kita akan mengunjungi beberapa tempat tapi sekarang kita sudah ada di miller farm eh miller farm itu apa sih miller farm itu pergebunan pumpkin tapi juga di sini ada apples jagung cranberries cranberries strawberries anything oke luasnya berapa luasnya sekitar 20 sampai 25 hektare Tante oke teman-teman kita ikutin yuk acara selanjutnya setelah ini mungkin kita kemana aja ya Des mau milih-milih yang mana Des yang antik yang antik ya udah penuhin aja itu satunya satu dolar juga iya ya ya oke ambil beberapa untuk kita supaya ada buti kita udah ke family waduh banyak dilihat ya Tante banyak ya udah bingung 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 ya udah nah teman-teman dengan berakhirnya lihat-lihat pumpkin dan membeli sedikit oleh-oleh maka berakhirnya pertumpuan kita pada hari ini sampai jumpa di video akan datang salam selamat menikmati